Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik Muraboyo Lali Di video kali ini kita masih menggunakan masker semua Karena di kota kami ya deket Solo masih terdampak virus corona khawatir Dan semoga tetap selamat saja Di video kali ini kita mau membahas tentang pemotongan grill Pemotongan grill ini kita supaya gampang, cepat, enak, mudah, ringan, rapi dan mantap Itu kita menggunakan modifikasi gunting Modifikasi guntingnya seperti apa? Seperti ini Jadi ini gunting biasa, kita beli gunting shank Harganya sekitar Rp45.000 Tapi separuh gagangnya kita ganti menggunakan besi Supaya apa? Supaya kita lebih Nakannya lebih enteng Oke bagaimana kelengkapan pemotongan yang super rapi Super gampang, super enak ini Nah ikuti terus ya video dari kami Like dan juga subscribe Supaya kita tetap bisa berinovasi Kita supaya semangat membuat sound system menjadi lebih mantep Lebih hebat lagi Oke masih bersama kami di cahaya teknik elektronik murah Ambo Yulali tersenyum Di video kali ini kita mau Membuat Tambah Wawasan sobat youtube semua Yaitu pemasangan dan pemotongan grill Menggunakan gunting yang sudah dimodifikasi Ini kalau seumpamanya gunting tidak dimodifikasi Ditambahin besi ya Susah Akan lebih sulit Pemotongan grill ini Apalagi pemotongan yang Skalanya kecil-kecil seperti itu ya Agak susah Nah dengan adanya Modifikasi Gunting ini Jadi lebih Gampang lagi ya Nah ini guntingnya Gunting ini bisa dibeli di toko material Di toko alat-alat kebangunan Di toko alat-alat bengkel Di toko seng Toko kawat Toko besi Harganya murah Ada yang 45 ribu Ada yang 80 ribu Ada yang 150 ribu Nah ini Buat motong Kecil aja nih Nah udah Kelak Udah gak mungkin jeber Kelak Anti jeber Nah ini Di zoom ya Kelak Anti jeber Nah ini potongannya nih Potongannya pun juga Cantik Ini kawat Ini Gunting udah dibeli Kira-kira Tiga tahun yang lalu Sampai sekarang Aman Terkendali Tidak rusak Gunting ini bisa buat Gunting Grill Gunting Seng Gunting Plat Platnya Tapi Paling tidak Ukuran 0,8 ya Kalau udah Satu mili ke atas Sudah Berat Ini motongnya Harus pake gerinda Tapi kalo Pemotongan Plat Satu mili Atau 0,8 0,6 Masih mampu Masih teges Masih kuat Misalkan Mau dipake Buat Casing Jenset Yang Ukurannya Satu mili Masih kuat Walaupun Jarang ya Yang Casing Jenset Menggunakan Ukuran Satu mili Rata-rata Di atas Tiga mili Nah ini Buat Motong Yang Skala Tipis-tipis Juga Gampang Tidak Ngeluntung Tidak Miring Pokoknya Dijamin Mantul Ini Gak usah Diasah Jadi Gak perlu Diasah Gunting Model Seperti ini Terbuat dari Baja Jadi Sangat Kuat Sekali Ya Jadi Bisa Buat Memotong Plat Di Galvanis Ataupun BCLS Ataupun Galvalum Talang Atau Grill Nah ini Kita Buat Book Pesanan Dari Subscriber Kita Dari Karanganyar Ini Membuat Book Namanya Booknya Ini Namanya Dinacore Multi Dinacore Multi Seperti Apa ya Seperti Itu Dinacore Tapi Dikasih 8 In Sama Twitter Jadi Gak usah Pake Speaker Box Lain Gak usah Pake Box Lain Nah Pake Dinacore Aja Udah Buat Sub Udah Buat Low Udah Buat Mid Udah Buat Milik Jadi Satu Box Ini Sobat Youtube Gambar Model Dari Mas Wahyu Dinacore Jadi Modelnya Kayak Gini Jadi 15 In Ada Mid Sama Hik Nya 8 In Terus Model Skema Belakangnya Seperti Itu Nah Nanti Pelaksananya Akan Saya Rubah Loh Biar Alurnya Lebih Bulet Lagi Biar Lebih Maju Lagi Suaranya Gak Mundur Ke Belakang Oke Kita Lanjutkan Pemotongan Lagi Lenyuk 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 Gampang Banget Motongnya Gak Pake Tenaga Udah Rapi Pemotongannya Sangat rapi Bersih Tanpa Ada Cocah Cocah Oke Setelah Kita Modifikasi Nah Seperti Itu Hasilnya Kita Buat Seperti Itu Jadi Lebih Bulet Lagi Arus Resonansi Negatif Lebih Maju Lagi Low Jadi Tidak Ke Belakang Tidak Kesamping Jadi Laju Kedepan Lurus Ler 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 Seperti Itu Mohon Maaf Mas Bayu Desainnya Kita Robah Desainnya Kita Ganti Oke Terima Kasih Telah Mengikuti Video Dari Kami Tekan Subscribe Like Dan Nyalakan Lonceng Pemotongan Menggunakan Gunting Manual Sudah Dimodifikasi Lagi Masih Tetap Memotong Grill Dengan Ukuran Tipis Dan Hasilnya Mantul Dengan Gunting Modifikasi Kita Kalau Mau Mengikuti Monggo Silahkan Dengan Cara Beli Gunting Dari Toko Material Seharga Rp45.000 Langsung Bisa Buat Motong Grill Dengan Rapi Gampang Dan Mudah Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Jumpa lagi di channel ini channel yang selalu dinanti karena selalu menginspirasi cahaya teknik elektronik murah boyolali subscribe channel ini dan salam satu hobi Jangan lupa klik subscribe, like dan nyalakan channelnya ya Di tuku, subscribe, subscribe